Aksi demo di depan BP Batam oleh warga yang menolak rencana pembangunan di kawasan Pulau Rempang, kecamatan Galang, berujung ricu pada hari Senin kemarin. Masa awalnya terlihat melempar ke arah gedung kantor. Kericuhan pun semakin memanas setelah yang diduga petasan dilemparkan ke mobil polisi yang berjaga di balik pagar kantor BP Batam. Asap merah menyebar ke segala arah dari petasan yang meledak tersebut. Seketika, lemparan botol plastik pun berubah menjadi lemparan batu bata dan pipa. Aparat kepolisian, ditpam BP Batam, dan satpol PP segera merapatkan barisan dengan tameng dan pentungannya masing-masing. Masa aksi juga sempat menjemul beberapa sisi pagar kantor BP Batam dan merangsak masuk melalui pagar yang rusak itu. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Subscribe dan share ya!